Suruh darah, saya sebetulnya berencana untuk membahas tiga-tiga daripada buah roh ini. Jadi hanya tiga kali pembahasan, yaitu Kasih, Dama Sejahtera, Suka Cita, itu pertama dan seterusnya. Tapi setelah saya mempersiapkan dan kemudian mencoba mengatur bagaimana tiga-tiganya dibahas, ternyata terlalu sulit. Sehingga yang paling mungkin adalah membahasnya satu per satu. Jadi berarti pembahasan mengenai masing-masing buah roh ini akan sampai sembilan kali. Dan hari ini kita akan membahas buah roh macam yang pertama. Buah roh jenis yang pertama, yaitu Kasih. Kasih ini adalah satu keutamaan dalam iman Kristen yang saya kira hampir-hampir tidak ditemukan dalam agama-agama lain. Kalau agama-agama lain menekankan kebaikan, bagaimana berbuat baik, bagaimana hidup baik, bagaimana mencapai kebaikan, atau ada semacam agama, bagaimana harus adil, keadilan Allah, jangan berbuat dosa, jangan melanggar perintah Tuhan. Allah itu adil, kamu dapat hukuman Allah. Ya, itulah tema daripada agama-agama yang kita lihat di dunia ini. Keadilan Allah, apa itu baik dan jahat, dan lain sebagainya. Tetapi, mengenai Kasih, hampir-hampir kita tidak temukan. Maka Kasih ini adalah keunikan dari iman Kristen, apalagi digandengkan dengan karunia. Kasih karunia, yang berasal dari Allah, dari atas, yang diberikan kepada kita, tanpa bayar harga. Gratis, tanpa kita berjuang atau berusaha. Itu namanya Kasih karunia, grace, anugrah. Gratis, itu gratis, itu dari bahasa apa? Belanda itu ya. Jadi, kemudian dijadikan bahasa Indonesia gratis. Ya, kalau bahasa Latinnya itu gratia. Gratia, jadi Inggrisnya grace, begitu. Indonesianya jadi gratis. Soalnya itu ambil langsung dari Belanda. Saya pernah dulu waktu jalan-jalan, itu mendekati atau sesudah atau, saya kurang pasti ya, hari kemerdekaan Belanda. Hari berdirinya negara Belanda ya, karena dulu masih satu sama Belgia yang di selatan. Ya, hari berdirinya Belanda, itu ada pameran barang-barang second hand. Itu sepanjang jalan itu, ramai itu, barang-barang, bagus-bagus second hand, tapi bagus-bagus. Ya, saudara kalau punya, mau tinggal di Belanda, punya rumah, ya, atau sewa apartemen, tidak usah pusing-pusing, mahal-mahal nanti isinya, sofanya apa. Sofa second hand yang bagus-bagus itu ada di sana. Gitar second hand yang bagus itu, piano second hand itu yang bagus-bagus itu ada. Televisi yang second hand, itu bagus-bagus, saudara. Nah, itu ramai kita jalan lihat-lihat, tanya-tanya, ya. Nanti kalau sudah sore-sore, sudah mau buyar, mau bubar, orang mulai teriak, gratis, gratis, gratis. Ya, ini sama-sama dengan bahasa Indonesia-nya, karena memang kita ambil dari bahasa Belanda. Nah, kasih karunia itu gratis. Gratis, tidak usah bayar. Dan ini adalah satu keunikan dari iman Kristen yang tidak ada di agama-agama lain. Tidak ada. Agama lain berkata, you mau selamat, bayar dulu. Dengan amal. Dengan perbuatan baik. Dengan hidup baik. Kalau kamu berbuat dosa, pasti masuk neraka kamu. Tidak mungkin selamat kamu. Ya, hanya di dalam iman Kristen kita menemukan doktrin mengenai kasih karunia Allah. Ya, kasih menjadi sesuatu yang penting, yang sentral sekali dalam iman Kristen. Sehingga kita bisa berkata bahwa, Seseorang yang tidak mempunyai kasih, tidak mungkin dia adalah anak-anak Tuhan. Ya, dia belum diselamatkan. Karena dia belum pernah mengalami kasih Allah. Maka dia tidak mungkin mempunyai kasih. Tidak mungkin mengampuni orang lain. Karena dia belum pernah merasakan kasih Allah yang mengampuni dia. Ya, yang tanpa bayar harga apapun. Ya. Kasih itu sentral. Ya, dalam iman Kristen. Maka tandanya orang-orang percaya apa? Kasih. Anda tidak mempunyai kasih. Anda adalah anak-anak setan. Orang-orang Yahudi. Berteriak mengenai ketepatan menafsir Taurat. Padahal sering-sering mereka tafsir sendiri semua mereka. Ya, teriak-teriak mengenai keadilan Allah. Mereka tidak mempunyai kasih sama sekali. Maka Tuhan Yesus yang terus berdebat dengan mereka. Kalau sedara teliti Injil Yohanes. Akhirnya Tuhan Yesus berkata apa kepada orang Yahudi? Bapamu adalah iblis. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya, kebencian itu berasal dari setan. Dari natur orang berdosa. Kasih sejati berasal dari atas. Dari itu, dari Tuhan. Dan harus hidup di dalam diri anak-anak Tuhan. Tetapi, saudara. Kasih yang sering ditunjukkan oleh orang-orang Kristen sekarang ini. Adalah kasih yang sangat murah. Kasih yang tidak ada harganya. Kasih yang kempungan. Bukan kasih sejati. Kasih bagi mereka tidak usah marah. Kalau yang kau mengasihi, tidak usah marah. Kalau yang kau mengasihi, tidak usah menyatakan ketidaksukaanmu. Berarti kita suka semua. Saya tidak suka, misalnya. Tidak suka, kalau saya sih makan apa saja suka. Cuma jantung saya ini jadi tidak suka. Kalau dulu rawon itu saya sikat, saudara. Rawon itu enak, itu rawon. Tapi setelah sakit jantung, rawon dicoret. Terpaksa tidak makan rawon. Tapi, saudara-saudara mungkin ada satu makanan yang saudara tidak suka. Tapi karena mengasihi. Tidak usah bilang tidak suka. Nanti kalau temanmu bicara apa saja, kamu tidak usah protes, saya tidak suka kalau bicara begitu. Diam saja, karena kamu mengasihi. Ini kasih palsu, saudara-saudara. Kasih palsu semacam ini sering berada di gereja-gereja karismatik. Palsu. Palsu. Sama nona-nona cantik. Uh, asik sekali. Lalu istri yang selain marah-marah ya. Mungkin kasih kode. Tepuk-tepuk kaki atau mungkin ini ya. Istri saya ini kan orang Jawa. Wong Jawa ini. Wong Jawa ya tidak berani ya. Langsung-langsung gitu kan. Tapi kalau kena mungkin orang Indonesia Timur. Orang Sumba kadang-kadang juga tidak berani. Orang Sumba itu tinggi itunya. Sungkannya sama dengan orang Jawa ya. Tapi kalau Indonesia Timur yang lain. Itu bisa langsung dihajar itu suaminya. Dipukul itu. Diseret. Kau laki macam apa ini ya. Langsung dipukuli. Banyak istri yang kejam kayak gitu ya. Ya katakanlah saya. Wah asik ngobrol dengan anak gadis cantik gitu ya. Istri saya tidak marah loh. Tiap minggu ketemu itu lagi. Ngobrol. Istri saya tidak marah loh. Ini bukan kasih. Mungkin dia menyimpan sesuatu. Dan itu bukan kasih itu. Kalau saya salah dia harus marah dong. Kalau dia salah saya harus marah. Nah kasih yang ditunjukkan gereja-gereja saat ini adalah kasih. Kasih palsu. Maka kalau lihat saya marah karena ada ajaran sesat. Mereka bilang pendeta ini tidak ada kasihnya. Tidak ada kasihnya. Tapi saudara yang dekat sama saya. Pak Soh ini saya pernah ngamuk-ngamuk apa? Saya ini baik apa saya ngamuk-ngamuk? Saya pukul-pukuli kalian. Kan tidak saudara. Mereka kan tidak kenal saya kan? Ya. Mereka tidak kenal saya. Wah ini pendeta marah-ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk. Engkau tidak tahu kita ngamuk-ngamuk. Karena ajaran Kristen yang sejati diselewengkan. Maka kita harus marah. Tapi orang-orang ini mengatakan itu pendeta tidak punya kasih. Itu dikuasai oleh setan dan lain sebagainya. Karena terlalu sering mereka mempraktekan kasih palsu. Bahkan dalam keluarga pun praktekan kasih palsu. Anaknya minta apa saja pasti dikasih. Itu bukan kasih. Itu membunuh anak. Anaknya minta apa saja pasti dikasih. Karena sayang anak. Ini hati-hati ya. Sudah punya anak-anak jadi harap-harap. Akhirnya Tuhan tolong kasih anak. Jadi ya anaknya sudah mulai besar. Apapun dikasih. Apapun dikasih. Engkau bukan mengasihi anakmu. Engkau sedang membunuh dia. Nanti kalau sudah besar dia jadi anak yang rusak. Anak yang rusak. Tiap malam kami berdoa dan baca Alkitab. Dan petugas baca Alkitab itu Abraham. Kalau kami sedang membaca Kitab Amsal sekarang. Sudah satu tahun lebih ini. Hanya satu-satu ayat. Kitab Amsal. Saya bilang kepada dia. Rotan itu penting. Untuk orang yang sulit dikandalikan. Untuk anak yang sulit dikandalikan. Perlu rotan. Nanti kalau dia sudah lebih besar. Dia hidupnya boleh diselamatkan dari kerusakan-kerusakan yang ada. Yang ada saudara. Jadi saudara. Terlalu banyak kasih palsu kita lihat. Yang akhirnya menipu kita. Dan ketika kasih sejati itu datang. Orang tidak mengenal. Kasih sejati yang di dalamnya ada keadilan. Kasih sejati yang ada di dalamnya ada marah karena dosa. Nanti kita lihat. Ciri khas atau karakter daripada kasih. Sebagai mana dicatat oleh Paulus dalam Kitab Korintus. Nanti kita lihat. Tetapi kasih versi buah roh. Itu adalah kasih yang kompleks. Bukan kasih sederhana. Yang hanya memberi-memberi. Kompromi dengan dosa dan lain sebagainya. Tidak. Kasih yang kompleks. Dia mengasihi memberi. Tanpa mengharapkan balas. Tetapi marah kalau tidak ada. Kalau ada ketidakadilan dan ketidakbenaran. Dia rela melihat orang lain susah. Tapi kesulitan itu penting untuknya. Untuk saat ini untuk membentuk dia. Maka dia tidak mengulurkan tangan untuk membantu. Karena kalau dia membantu. Mungkin merusak orang yang berada dalam kesulitan itu. Itu kasih sejati saudara. Kasih itu kompleks. Begitu kompleks saudara. Tidak sesederhana yang ditunjukkan dalam gereja-gereja karismatik. Ada kasih saudara. Ada sukacita saudara. Lalu mereka lompat, lompat, lompat. Tapi setelah turun dari mimbar. Saling sengkol-sengkolan. Saling saingan-saingan. Wih cincinnya lebih besar mana ya. Memang mereka kan pamer yang lahiriah kan. Saya khawatir aja di gereja-gereja semacam itu ada yang kayak gini kan. Saudara tahu yang gini ya. Ini apa ini? Saudara tahu ya. Jadi semua cincin ada di sini ya. Karena ada juga orang yang kayak gitu kan. Cincin tempel-tempel lalu gini-gini kan. Jadi semua cincin itu bukan kasih ya. No, itu bukan kasih. Kasih itu kompleks ya. Sesuatu yang kompleks. Dan kita perlu belajar dari Alkitab. Apa itu kasih sesungguhnya. Nah, yang berikut kita perlu melihat. Kasih itu dasarnya apa ya. Mengapa orang Kristen harus mengasihi. Mengapa buah roh salah satunya adalah kasih. Pertama-tama alasannya karena Allah kita adalah kasih. Itu dikatakan oleh Alkitab. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Dikatakan di sana. Barang siapa tidak mengasihi. Ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Nah, mengapa Allah Kristen adalah kasih. Dan bagaimana Allah kasih. Allah yang adalah kasih ini. Ya, kita boleh lihat di dalam keadaan atau natur daripada Allah itu sendiri, saudara. Kasih itu, saudara, tidak bisa berdiri sendiri. Kasih kalau hanya ada satu pribadi atau satu orang saja. Itu kasih tidak mungkin bisa terwujud di situ. Ya, karena kasih itu sifatnya timbal balik. Ada interaksi. Ada memberi. Ada menerima. Ya. Itu kasih, saudara. Jadi kalau kasih hanya sendiri. Seseorang berkata, aku penuh dengan cinta kasih. Tapi dia tinggal sendiri. Tidak punya teman. Tidak pernah berrelasi dengan orang lain. Hidup sendiri. Masak sendiri. Ya, pokoknya semua sendiri. Ngomong dengan tetangga, tidak pernah. Ngomong dengan orang lain di luar sana, tidak pernah. Kalaupun datang beli. Hanya ngomong apa yang dia butuh, dia beli. Setelah itu pulang. Tinggal sendiri. Tapi dia bangga mengatakan, Saya penuh dengan cinta kasih. Nah, ini kita tanya. Cinta kasih terhadap siapa? Objek kasihnya siapa? Kasih mutlak membutuhkan objek. Ya. Ada subjek yang mengasihi. Dan ada objek yang dikasihi. Kasih tidak bisa berdiri satu orang saja. Kalau seterpaksa-terpaksanya. Orang yang hanya satu pribadi itu tidak punya relasi apapun dengan pribadi lain. Kalau seterpaksa-terpaksanya. Dia mewujudkan kasih. Paling-paling dia mengasihi dirinya sendiri. Jadi subjek adalah diri. Objek adalah diri. Bayangkan. Muriwali mencintai muriwali. Bagus ya kedengaran ya. Bagus apa enggak? Muriwali berdandan untuk muriwali. Gila. Saya laki-laki kok berdandan ya. Yang dapak apa untuk muriwali. Ini sisoprenik. Ini gila, saudara. Ini gila benar. Muriwali potong rambut. Supaya terlihat bagus oleh muriwali. Ini kegilaan, saudara. Dan banyak orang gila seperti itu. Banyak orang gila seperti itu. Yang tidak pernah punya relasi dengan orang lain. Dia mempunyai semacam disintegritas jiwa. Yang menyebabkan dia itu sebetulnya sudah gila. Sudah gila. Saya pernah melihat sendiri seseorang. Dia jarang ngomong-ngomong dengan orang lain. Dan memang dia orang lain tidak terlalu suka bergaul sama dia. Nah, suatu saat orang ini, saudara. Nyapu-nyapu sambil ngomong-ngomong sendiri. Sampil ketawa-ketawa sendiri. Mungkin dia membayangkan seseorang di hadapannya sedang bicara sama orang itu. Tapi ini kegilaan, saudara. Saking tidak ada orang yang bergaul sama dia. Maka, saudara, kalau punya anak, bagi waktu. Ya, ini orang tua pilih kasih, ini bahaya ya. Anak yang satu banyak waktu. Anak yang lain tidak ada waktu, ini bahaya. Ya, kalau anakmu punya relasi yang lain di luar, tapi rusak. Kalau rusak gimana ya? Tapi kalau anakmu tidak punya relasi apa-apa di luar, di rumah juga tidak dihiraukan. Ya, bisa lama-lama nanti ngomong-ngomong sendiri nanti ya. Jadi dia membentuk objek sendiri, lalu dia bicara-bicara sendiri, seolah-olah bicara sama orang lain. Tapi itu sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang fitif ya, yang tidak ada. Nah, ini bahaya sekali, sebentar. Maka, penjelasan saya ini menjadikan kita memahami sekarang. Allah yang hanya tinggal sendiri, satu pribadi. Bagaimana kasih bisa terwujud? Hanya satu pribadi. Satu pribadi Allah. Bagaimana kasih bisa diwujudkan di dalam dirinya sendiri. Bisa enggak? Ya, enggak bisa. Kalau bisa, berarti dia mengasihi diri. Mencintai diri yang satu pribadi itu. Lalu kemudian, saya lanjutin. Dia menciptakan, si Obama dia bisa menciptakan. Tetapi dalam aspek filosofi yang kalau kita teliti lebih dalam, Allah yang satu pribadi itu sesuatu yang abstrak, itu yang enggak ada itu. Ya. Kalau dia enggak, sesuatu yang abstrak bagaimana bisa menciptakan? Nah, katakanlah dia bisa mencipta. Seandainya. Ciptakanlah Richard. Ciptakanlah si Ani, pacar Richard. Lalu Allah yang satu pribadi itu bilang, Richard, kamu harus cintai Ani ya pacarmu ya sampai menikah nanti. Kamu Ani, jangan main mata sama orang lain. Kamu harus cinta sama Richard. Sampai menikah. Sampai tua, sampai mati. Sehidup semati. Seperti saya. Apa? Enggak ada alasan kan? Alasannya seperti saya mencintai siapa? Enggak ada. Kasian. Ini Allah yang kesepian, saudara. Jangan menghina Allah teritunggal. Trinitas itu adalah Allah yang sejati, saudara. Di luar Allah teritunggal, enggak ada Allah lain. Ya. Sekarang coba. Kamu harus saling mengasihi. Tapi dia sendiri. Padangan yang sepadan dengan dia. Pribadinya itu. Mengasihi siapa? Kamu harus saling mengasihi. Tapi alasannya apa? Di dalam dirinya ada enggak? Enggak ada. Ya ini yang namanya, kalau dalam bahasanya Cornelius Van Til itu, unintelligible. Tidak dapat dipahami. Kalau bahasa kasarnya itu irasional. Tidak masuk akal. Mirip saya berkata bersama anak saya. Kamu harus begini, 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 begini. Sedangkan saya sendiri tidak mampu melakukan itu. Paham ya? Saudara jelas ya? Nah. Alkitab beda sama sekali. Allah kita dikatakan itu trinitas. Teritunggal. Mari kita membuka satu bagian Alkitab yang begitu clear. Begitu jelas. Ya. Yang. Apa namanya? Menyatakan apa yang saya sudah jelaskan ini. Saudara. Di dalam Yohanes 15 ayat 9. Sampai 13. Yohanes. 15 ayat 9 sampai 13. Seperti Bapak telah mengasihi aku. Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Perhatikan. Seperti Bapak telah mengasihi aku. Itu perkataan Tuhan Yesus. Seperti Bapak telah mengasihi Tuhan Yesus. Demikianlah apa. Demikianlah aku juga mengasihi kamu. Jadi Bapak mengasihi Logos. Pribadi kedua. Demikianlah aku mengasihi kamu. Jadi di dalam diri Allah itu ada kasih. Ada perwujudan kasih secara gekal. Antara Bapak dan anak. Dan anak. Dimana saudara. Berdasarkan itu. Yesus memberi perintah sekarang. Belum memberi perintah ya. Berdasarkan itu Yesus berkata sekarang. Aku juga mengasihika kamu. Bapak mengasihi aku. Ada kasih di antara Bapak dan anak. Demikian juga anak mengasihi gereja. Mengasihi kita orang-orang percaya. Saya baca terus ya. Saudara ya. Jikalau kamu meneruti perintahku. Kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku meneruti perintah Bapakku. Dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Clear. Jelas sekali dasarnya ya. Bapak mengasihi anak. Ada kasih di dalam Allah. Teri tongkal. Jelas ya. Berdasarkan itu Yesus mengasihi kita. Dan berdasarkan kedua hal ini. Kamu harus saling mengasihi. Sangat clear saudara. Mengapa kita harus mengasihi? Karena Allah kita adalah kasih. Kedua. Karena Yesus mengasihi kita. Bahkan menyerahkan nyawanya. Mati di atas kayu. Kayu salib. Maka kasih ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat sentral. Sebagaimana saya katakan tadi. Bukan saja dalam kehidupan Kristen kita. Yang menyatakan kita bahwa kita adalah orang Kristen. Tetapi dalam diri Allah. Kasih itu sentral. Bahkan teolog-teolog seperti Jonathan Edwards. Itu mengatakan bahwa. Bapak memandang anak secara kekal. Sebaliknya anak memandang Bapak secara kekal. Dan pandangan itu adalah pandangan afeksi. Ya. Adalah pandangan afeksi. Cinta kasih. Dan dari pandangan Bapak dan anak itu. Mengalirlah roh kudus. Atau istilahnya itu. Spiration dalam bahasa Inggris ya. The spirit's spirit. Keluarlah roh kudus. Secara kekal ya. Ini kita ada bicara waktu. Jadi saudara. Jadi saudara kasih itu sentral di dalam diri Allah. Maka saudara kalau menjalankan kehendak Tuhan. Bukan saja suka cita, damai, sejahtera, ketenangan itu menyertai saudara-saudara. Tetapi kasih itu melimpah dalam diri kita. Kasih melimpah dalam diri kita. Seorang teolog yang saya teliti sekarang. Ya kontemporer ya. Seorang teolog wanita. Dari gereja Anglikan namanya itu Sarah Coakley. Bahkan dia lebih berani ya. Berpendapat ya. Bahwa Trinitas itu katanya itu memang terdiri dari kasih. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu ya. The Trinity is made up by desire. Desire itu hasrat ya. Tapi bukan sekedar hasrat atau kerinduan. Tapi memang itu ada usur afeksi ya. Ada sesuatu cinta kasih ya. Ya. Dan menurut dia ya. Itu ketiga pribadi itu saling mengasihi secara kekal. Bapak mengasihi anak dan roh kudus. Sebaliknya anak mengasihi bapak dan roh kudus. Roh kudus mengasihi bapak dan anak. Saling mementulkan kasih. Saling menyerap. Saling mementulkan begitu. Secara kekal. Itu semata-mata hanyalah relasi kasih. Relasi kasih saja. Ya. Saudara. Saya tidak berani menyalahkan pendapat ini. Karena Alkitab memang berkata Allah adalah kasih. Ya. Bapak mengasihi anak. Roh kudus. Anak mengasihi bapak dan roh kudus. Roh kudus mengasihi bapak dan anak. Timbal balik saudara. Dan sifat ketigaan ini. Sarah Kokli juga menerangkan sifat ketigaan daripada kasih ya. Tetapi saya tidak pakai ilustrasi dia. Karena saya juga punya ilustrasi sendiri saudara. Dan saya sudah tulis itu dalam buku dogmatika saya. Kasih memang itu sifatnya ketigaan saudara. Tidak lebih. Tidak kurang. Saya sudah menjelaskan ini saudara berkali-kali ya. Kasih itu sifatnya selalu ketigaan. Sempurnanya itu dalam angka tiga. Tidak bisa lebih. Ya. Tahu dari mana? Dari kehidupan kita saudara. Kita tahu bahwa kasih itu menjadi sempurna di dalam ketigaan. Di dalam angka tiga. Katakanlah ini pasangan ya. Saling mengesihi kan. Ya. Berarti sudah berapa? Ada dua pihak ya. Ada dua pihak kan. A, B. Saling mengesihi. Tetapi saudara. Kasih yang hanya bersifat jual. Jual kayak gitu ya. Atau hanya bersifat dua pihak seperti itu. Rasa-rasanya belum sempurna. Memang cukup. Dua cukup ya. Tetapi belum sempurna. Tapi jangan pikir anak ya. Saya sudah bicara anak di sini. Walaupun nanti anak bisa masuk. Saya sudah bicara itu. Perlu ada pihak ketiga. Yang mengamati hubungan kasih antara kedua pihak ini. Yang ikut menikmati dan ikut senang di dalamnya. Selalu seperti itu. Setiap pernikahan itu selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Bahkan belum menikah. Pacaran saja sudah ketigaan seperti itu. Ya. Siapa di sini ya. Atau siapa orang yang pacaran. Tapi dia tidak bangga kalau pacarnya diperkenalkan. Pengalaman saya saudara. Saya pernah pacaran beberapa kali ya. Terakhir yang ini. Yang jadi istri saya. Tapi pacaran yang dulu-dulu itu tidak serius-serius amat ya. Tidak serius ya. Tapi kalau saya pacaran. Saya ingin sekali kalau teman-teman itu tahu. Saudara punya kayak gitu atau tidak. Saya ingin sekali. Kalau zaman dulu kan. Taruh fotonya. Taruh dompet ya. Fotonya kan. Sekarang kan HP ya saudara ya. Fotonya ya. Lalu kemudian kita buka. Hei kamu tahu. Orang tidak tanya loh. Kamu tahu tidak pacar saya siapa. Ini 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 fotonya. Cantik kan. Padahal mungkin tidak cantik kan. Cantik kan. Cantik kan. Kan begitu saudara. Senang kita membagikan itu ke orang lain. Dan kita senang kalau orang lain ikut senang. Melihat hubungan kita. Dengan orang yang kita kasihi. Ini memang ketigaan ini kasih saudara. Ilustrasi yang paling sering saya gunakan adalah. Waktu saya melayani di asrama sekolah Kristen. Di sekolah setiap budi di Malang ini saudara. Itu ada drama Korea. Drakor ya. Itu judulnya Full House dulu. Ya itu kan ada artis yang cantik. Sama nganteng itu apa namanya. Artis Korea kan. Ya saling. Wah mereka itu tengker apa begitu ya. Sampai ini anak-anak yang nonton ya. Anak-anak serama menonton. Terutama wanita-wanita ya. Anak-anak perempuan. Mereka nonton. Ya pokoknya kalau sinetron itu. Drakor itu mereka mesti nonton. Ikuti ya tengker tengker tengker. Sampai pada suatu saat. Cinta mereka bersatu. Anak-anak perempuan itu nangis. Keluarkan air mata. Kenapa nangis saudara? Kenapa nangis? Mereka turut merasakan itu. Mereka senang. Dengan hubungan kedua belah pihak yang tadi ya tengker. Tapi sekarang bersatu. Dalam hubungan cinta atau kasih. Sama juga dengan saudara-saudara kita. Keluarga kita. Tanya. Kamu sudah menikah belum? Kok belum menikah? Siapa pacarmu? Kita ingin tahu pacarmu siapa. Kok mereka ingin tahu ya? Ya. Bawa dong ke sini ya. Ya ini pasti. Ayo. Bawa ke sini istrinya biar kita lihat. Itu pihak ketiga yang mau menikmati. Mau bersekutu dalam kasih itu. Saudara paham ya. Jadi ada kasih pihak ketiga. Di dalam kasih antara dua orang saudara. Kasih pihak ketiga. Dan. Anak-anak kita misalnya nanti kalau sudah menikah. Lalu kita orang tuanya senang setengah mati melihat. Melihat mereka jadi keluarga muda. Suami mengasihi istri. Istri mengasihi suami. Mereka berkembang di dalam cinta akan Tuhan. Kita ikut bersuka cita. Men support mereka. Memeluk mereka. Ini kasih pihak ketiga. Dari orang tua kepada anak-anak. Kasih orang tua. Kasih teman. Kasih relasi kita. Terhadap hubungan kita. Ya. Hubungan keluarga kita misalnya. Atau hubungan suami istri. Atau hubungan pacar. Itulah kasih pihak ketiga. Jadi kasih selalu penuh di dalam aspek ke. Ketigaan saudara. Kalau tidak ketigaan. Rasanya kurang. Itu sebabnya. Kalau anda mau menikah. Kehadiran orang tua itu rasanya luar biasa pentingnya. Kamu menikah orang tuamu tidak hadir. Rasa kurang sekali. Ya memang aspek ketigaannya bisa dipenuhi oleh teman-teman yang datang kan. Ada undangan teman-teman dan sebagainya. Tetapi aspek ketigaan dari orang tua sendiri itu rasanya kurang. Saudara. Ya saudara paham ya. Nah ini misteri trinitas. Arketypenya itu. Orisinilnya itu. Ada pada Allah Teritunggal. Dan kemiripannya atau fotokopinya. Salinannya. Ada pada kita. Dalam kehidupan kita. Kenapa kasih bisa seperti itu. Karena arketypenya aslinya ada pada Allah Teritunggal. Ini rahasia iman Kristen yang sangat-sangat besar dan banyak orang Kristen tidak paham ini saudara. Sampai ada juga orang Kristen yang berkata. Doktrin Allah Teritunggal tidak ada kaitan dengan kehidupan praktis. Ini salah besar. Salah besar. Iman Kristen kita berakar pada Allah Teritunggal. Berakar pada Allah Teritunggal. Berakar pada Allah Teritunggal. Itu iman Kristen kita. Pemahaman Kristen kita. Teologi Kristen kita. Filsafat Kristen kita. Pemikiran Kristen kita. Ide Kristen kita. Itu berakar pada doktrin Allah Teritunggal. Dan untuk tiba pada Allah Teritunggal. Harus melalui satu pintu saja. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di sini signifikansi daripada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Inilah keunikan-keunikan iman Kristen saudara. Maka dengan penjelasan ini boleh memperkaya kita. Supaya kita mempraktekan hidup dalam kasih. Tapi kasih sejati. Kasih yang berani marah kalau ada yang salah. Kasih yang berani menegur. Kalau ada yang perlu ditegur. Kasih yang memberi perhatian tanpa pampri. Ya saudara jelas ya. Nah yang berikut sekarang. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Paulus. Ciri-ciri atau karakteristik daripada kasih. Yang harus ada pada orang-orang percaya. Dan dengan demikian kita tahu bahwa kasih yang kita miliki adalah kasih yang merupakan buah roh. Bukan kasih yang palsu. Saya akan membaca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita. Karena ketidakadilan. Tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Saya akan secara ringkas menjelaskan bagian ini, Sofdara. Untuk kita mempunyai pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kasih Kristen. Yang betul-betul merupakan buah roh yang lahir dari kehidupan Kristen kita. Kasih itu sabar. Tetapi, Sofdara. Ini tidak berhenti sampai di sini. Kalau hanya berhenti sampai pada sabar. Maka orang akan berkata. Sabar. Ada apa-apa? Sabar. Betul ya? Itu katakanlah pemerintah ya. Pemerintah itu orang Kristen. Lihat anak buahnya korupsi. Sabar Pak orang Kristen Pak. Sabar ya. Lihat anak buahnya kerja. Tidak karuan-karuan. Suruh atur satu proyek. Ternyata proyeknya itu proyek. Bangunan tidak karu-karu di sepak gitu langsung. Apa namanya langsung. Istilahnya itu ya. Tempoknya rubuh begitu ya. Ada itu. Bangunan kayak gitu. Asal-asalan. Aspal jalan asal-asalan. Pak. Bapak kan orang Kristen. Sabar Pak. Memang anak buah Bapak begitu harus sabar Pak. Ini bukan kasih. Ini bukan sabar dalam pengertian kasih di sini. Kasih itu sabar apa? Sabar di dalam segala sesuatu yang memang kita harus toleransi. Tetapi harus stop. Tidak boleh sabar untuk sesuatu yang tidak boleh ditoleransi. Untuk kelemahan orang lain. Kemampuan intelektual dia. Atau kapasitas dia hanya seperti itu. Lalu Anda ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk itu tidak akan mengubah dia. Orang kalau nyanyi sualanya fals. Anda paksa pun tidak bisa. Memang dia tidak punya bakat untuk nyanyi. Nah untuk itu harus sabar dong. Ini satu contoh sederhana ya. Ada hal yang memang kita perlu toleransi. Itu kelemahan dia. Itu kekurangan dia. Tidak bisa kita paksa. Betul ya saudara ya. Sama mendidik anak ya. Anak-anak kalau mampunya cuma hanya dapat 8, 7. Dipaksa-paksa sampai dapat 10 pun tidak bisa saudara. Karena masing-masing punya kapasitas. Bahkan IQ orang itu beda-beda kan. Dan silahkan IQ orang Indonesia ini rata-rata cuma di bawah 80 atau 80 saja. Ah di bawah 80, 70 saja mungkin. Malaysia lebih tinggi. Vietnam lebih tinggi. Padahal orang normal rata-rata IQ-nya normal itu 100 itu. Itu 100. Saudara baca di Google nanti cari beritanya itu ada. Rata-rata IQ orang Indonesia ini 70-an berapa? Di bawah 80. Oh ini rendah sekali. Makanya saya tidak heran. Mengapa ada debat-debat kusir di Facebook, di Youtube dan lain sebagainya. Ya saya tidak heran saudara. Memang IQ-nya rendah. Mungkin karena pengaruh gisi juga pendidikan masih buruk ya. Bayangkan anak saya ini ke sekolah pakai tas segini sampai bungkuk mikro tas. Saya tidak mengerti kok pendidikan seperti ini ya. Saya tidak persalahkan sekolahnya. Memang kan pendidikan di Indonesia diatur seperti itu. Kalau di luar negeri. Belajar sambil bermain. Tapi bermain sambil belajar. Yang masuk begitu banyak. Saya waktu ambil S2 hanya butuh satu tahun. Tidak kuliah setiap hari. Seminggu sekitar 4-5 kali kuliah. Ya maksudnya bukan sepanjang hari kan. Ada jam-jam ya kan. Ada 2-3 jam selesai. Tetapi disuruh banyak untuk meneliti sendiri. Membaca. Dipaksa. Kalau tulisan kita tidak beres. Dicoret-coret. Tapi kuliahnya tidak padat. Sehingga kita tidak stres. Tapi hasil bagus saudara. Hasil bagus. Tapi kalau di Indonesia bawa banyak buku. Nanti buka ini pelajaran ini. Pelajaran ini. Mana lagi satunya? Satunya lagi. Nah inilah saudara. Nah dipaksa-paksa. Maka saya heran. Sebetulnya tidak heran ya. Tapi memang begitu. Anak-anak Indonesia. Dari TK sudah belajar bahasa Inggris kan. Dia bilang iya. SD belajar bahasa Inggris. Belajar. SMP belajar bahasa Inggris. Dapat lagi. SMA belajar bahasa Inggris. Dapat lagi. Kuliah. Inggris lagi. Setelah lulus bisa Inggris. Tidak bisa apa-apa. Ya. Tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa saudara. Heran. Betapa buang-buang waktu itu. Bertahun-tahun itu. Bertahun-tahun buang-buang waktu itu saudara. Rugi atau tidak saudara. Belajar bahasa Inggris bertahun-tahun. Tapi tidak bisa apa-apa. Ini kerugian besar. Maka tidak begitu. Mendidik itu lihat potensinya. Arahkan ke situ. Itu yang benar saudara. Tidak semua. Dapat semua. Nah. Untuk kelemahan-kelemahan seperti ini. Kita perlu bersabar. Tapi ada hal-hal yang kita tidak boleh sabar. Dosa yang serius. Harus langsung dipotong. Tidak boleh ada toleransi. Tidak boleh ada sabar-sabar. Ya. Sudah paham ya. Jadi kasih itu sabar. Betul sabar. Untuk hal-hal yang bisa ditoleransi. Toleransi. Harus sabar. Tidak boleh marah-marah. Tapi untuk hal yang tidak bisa kita toleransi. Kita harus bilang stop. Saya tidak mau sekarang. Harus berhenti. Ini salah ini. Langkahnya salah ini. Harus stop. Ya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Saudara. Ya. Oh saya mengasihi diri saya sendiri. Karena Alkitab bilang apa? Kasihilah. Sesamamu manusia. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Maka kalau saya belum mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana bisa mengasihi sama? Ini menyesatkan sih. Sebetulnya pandangan ini ya. Ya. Menyesatkan. Sebetulnya Alkitab tidak mengatakan. Kasihilah dulu dirimu. Baru kasihisamu. Bukan itu maksudnya. Sebetulnya. Tapi hanya asumsi umum. Alkitab disini menggunakan opini umum. Tidak ada orang benci diri kan? Ya. Kamu tidak benci diri kan? Nah. Kamu sendiri kan tidak benci diri. Seperti kamu. Tidak benci diri. Demikian juga dengan sesamamu. Tapi tidak secara eksplisit memerintahkan. Praktikan dulu. Kasih kepada dirimu sendiri. Baru orang lain. Ini bukan itu. Ya. Bukan itu maksudnya. Saudara. Jadi saudara. Tidak terhadap diri sendiri ya. Sabarlah. Itu kelemahan saya. Padahal dosa. Tidak saudara. Untuk dosa tidak boleh sabar. Potong. Buang. Hentikan. Stop. Ya. Apalagi. Kasih itu murah hati. Ini saya tidak mungkin panjang-panjang. Saudara ya. Ini. Bisa berseri-seri ini. Kalau kita bahas satu persatu. Kasih itu murah hati. Ya jelas. Murah hati itu tidak hanya. Nanti kita bahas lagi dalam. Buah roh. Kemurahan ya. Kasih itu murah hati. Itu tidak hanya. Suka memberi. Dalam hal materi ya. Itu salah satunya ya. Orang bermurah hati. Memberi ya. Tapi juga memberi waktu. Pikiran. Tenaga. Bila mana diperlukan orang lain. Tetapi sambil berjaga-jaga. Agar tidak diperalat oleh orang lain. Maka saya bilang tadi. Kasih itu kompleks. Mumpung karena kita selalu ada waktu untuk dia. Dia peralat kita permain-mainkan kita sesuka dia. Ini sesuatu yang salah. Ini bukankah kasih saudara ya. Sekaligus juga saudara. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Itu artinya apa? Sebagaimana penjelasan saya minggu lalu. Buah roh itu saling berkaitan satu dengan nyala lainnya. Di dalam kasih ada kesabaran. Ada kemu. Kemurahan ya. Lalu apa lagi? Kasih. Ia tidak cemburu. Ini saya lewati saja ya. Ia tidak membegahkan diri dan tidak sombong. Ya. Jelas ya. Orang sombong. Tak mungkin mempunyai kasih ya. Demikian juga orang yang pencemburu. Ini dalam penafsiran saya. Ini istilah cemburu ini saudara. Bukan hanya cemburu dalam pengertian biasa ya. Ya walaupun itu bisa masuk ya. Tetapi ini sudah cemburu dalam pengertian juga melihat orang lain ya. Yang mungkin mendapat sukses atau mendapat keunggulan yang lebih daripada kita. Lalu kita mempunyai cemburu. Ya ini ada kaitannya dengan iri hati juga ya. Ya termasuk kecemburuan dalam hal biasa ya. Orang terlalu cemburu. Dikit-dikit cemburu. Dikit-dikit cemburu itu jelas tidak menunjukkan bahwa dia punya kasih ya. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ya mungkin sedikit saya jelaskan ini. Kan ini relevan ya dengan apa yang terjadi pada gereja. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Ya. Berarti apa saudara? Kasih itu berkaitan dengan kesopanan. Hendaklah ibadahmu. Berlangsung secara sopan dan teratur. Bagaimana kalau lompat-lompat? Bagaimana kalau jingkrak-jingkrak? Apa namanya? Geblak-geblakang. Ya. Teriak-teriak. Tidak sopan. Tidak karu-karuan. Bahkan wanita-wanita tersingkap. Itu pakaian mereka. Waktu geblak-geblak. Ini jelas bukan pekerjaan roh kudus. Ya. Tidak mungkin itu pekerjaan roh kudus. Dan itu jelas melawan prinsip kasih atau karakter kasih yang diajarkan oleh Rasul Paulus disini. Saudara ya. Kasih itu punya kesopanan. Ya. Bukan melakukan yang tidak sopan. Apalagi saudara. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ini jelas ya. Ya tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Pemarah dengan orang marah itu beda. Orang marah karena sesuatu alasan rasional mengapa marah. Itu adalah marah yang memang harus dilakukan. Tuhan Yesus saja marah. Paulus marah. Ya. Paulus dalam satu bagian. Apa namanya. Alkitab di Galatia. Kitab Galatia. Itu ada satu bagian terkenal. Bahana Paulus marah terhadap. Petrus. Paulus marah terhadap jemaat. Galatia. Dia berkata. Hai orang-orang Galatia yang bo. Bodoh. Ya. Ini memang istilah alkitab itu saudara. Maka kalau pendeta Rifong. Kadang-kadang bilang bebal atau bodoh. Ya alkitab pakai itu. Tidak ada cara lain menggambarkan. Orang bebal berkata tidak ada Allah. Di dalam hatinya. Itu alkitab yang bicara seperti itu. Ya. Jadi saudara. Ya. Paulus marah di sana. Orang Galatia yang bodoh. Terhadap Petrus dia marah. Karena Petrus. Ya betul. Petrus dan termasuk. Akhirnya nanti Barnabas itu. Menjadi munafik. Tadinya duduk sama-sama dengan orang-orang. Kristen Yunani yang tidak bersunat. Mereka makan sama-sama. Begitu datang dari golongan Yakobus. Itu Yakobus saudara Tuhan Yesus itu. Seorang yang diagam sokoguru. Orang penting sekali dalam gereja induk di Yerusalem. Begitu golongan Yakobus datang. Munafiklah Petrus. Karena duduk sama-sama dengan orang tidak bersunat makan. Padahal itu saudara seiman dalam Kristen. Dia pergi. Tapi Paulus berkata. Kamu kalau mau mayahudikan orang lain. Tapi hidupmu tidak seperti orang Yahudi. Itu semua. Tidak ada gunanya. Bagaimana engkau bisa mayahudikan orang. Itu maksudnya apa? Kamu kalau Kristen. Mau beritakan injil kepada orang lain. Supaya jadi Kristen. Tapi hidupmu tidak seperti orang Kristen. Begitu ada orang lain datang. Kamu menghindar karena duduk sama-sama orang. Tidak bersunat. Kamu tidak akan bisa mengejili orang. Kira-kira itu maksudnya saudara. Jadi ada kemarahan. Yesus marah. Para rasul marah. Kalau ada penyelewengan. Jadi marah. Pada saat yang tepat. Dengan motif yang benar. Itu bukan masalah. Kalau itu masalah. Yesus benar masalah. Yesus berdosa berarti kan. Dia marah menjungkir balikan. Meja-meja penukar uang. Penukar uang. Tidak hanya cukup di situ. Ambil tali. Bikin pecut. Lalu memukul orang-orang itu. Nah kalau itu bermasalah. Yesus berdosa berarti. Tapi Yesus dikatakan tidak berdosa. Berarti marahnya di situ benar itu. Allah juga marah. Kalau marah sembarang marah itu dosa. Tuhan. Itu akan banyak dosanya. Dosa marah ya. Marah karena orang berdosa. Nah ini salah ya. Jadi yang dikatakan Paulus di sini. Bukan pendeta muriwali. Tidak usah marah. Wow bukan. Kalau ada orang sesat pendeta muriwali. Tidak boleh marah. Karena kalau marah. Itu berdosa. Tidak. Paulus berkata di sini. Ia tidak. Pemarah. Kalau pemarah itu berarti. Sudah jadi habit marahnya itu. Apa-apa marah. Hei kenapa orang itu begitu. Saya pusing lihat rambut. Ada loh orang kayak gitu. Ada loh orang kayak gitu. Saya dulu masih berkebaktian di GRI malam. Sudah tahu kan. Sampai sekarang GRI malam. Oh sekarang enggak lagi kayaknya ya. Kami datang ikut seminar Pak Billy Kristanto kemarin. Itu masuk dari lurus dari depan. Dulu kan masuk dari samping itu. Di gedung yang baru itu kan. Jadi masuk muter gitu kan. Baru masuk ke ruang ibadah. Satu orang ibu-ibu. Saya tidak usah sebut namanya ya. Marah dia. Ini gereja kok putar-putar masuknya katanya. Jadi ada orang kayak gitu. Memang habit marah. Hal sepele lu. Ya kalau kena orang yang sepotong juga ya. Ya siapa suruh kamu datang gereja di sini. Enggak usah datang aja kan. Memang kan gerejanya kan begitu ya. Maksudnya dari sana. Marah dia. Kenapa gereja ini putar-putar kayak gini. Pusing saya katanya. Nah itu. Yang kayak gitu itu namanya pemarah. Kalau engkau pemarah engkau tidak punya kasih. Dikit-dikit marah. Kalau ada ibu buah serama. Bangun pagi-pagi. Lihat sandal masih selalu ngamuk-ngamuk. Itu memang habitnya marah itu. Apa saja marah ya. Tidak ada ketawanya begitu ya. Marah begitu ya. Orang kayak gini memang pemarah. Dan Paulus berkata. Kasih tidak pemarah. Dan ditambah lagi. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dalam satu bagian lain. Paulus berkata. Ji kalau kamu marah. Berarti marah tidak dilarang ya. Tapi ji kalau kamu marah. Jangan sampai amarahmu itu. Kamu simpan sampai matahari. Tenggelam. Artinya jangan marah berlebihan. Jangan menyimpan amarahmu itu. Kalau marah. Marah untuk yang benar. Selesai-selesai di situ. Jangan menyimpan sampai besok. Sampai lusa. Saya tahu di Australia itu dulu. Saya lihat di TV itu ya. Tidak tahu acara TV apa itu. Suami istri loh. Menikah sudah tahunan. Sudah bertahun-tahun. Mungkin sudah punya anak. Anaknya sudah tidak di rumah. Saudara. Akhirnya karena mereka tengkar terus. Suaminya itu jengkel. Diambil gergaji besar. Rumahnya itu digergaji bagi dua. Bagi dua. Lalu dia bilang. Kamu istri tinggal di sini. Dan suami tinggal di sini. Kita putus hubungan sekarang. Rumahnya digergaji bagi dua. Ini amarah. Yang disimpan. Dan ini dosa. Ini sama sekali tidak menunjukkan kasih. Dan kalau ada orang Kristen seperti itu. Ini jelas. Adalah benih. Daripada iblis. Ini adalah benih. Daripada natur berdosa kita yang harus dibereskan. Harus dibereskan. Lanjut lagi saudara ya. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tetapi karena kebenaran. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Berarti kasih bergandeng dengan apa? Keadilan. Tidak boleh dipisah. Hei pendeta Muriwali. Kenapa kau laporkan Julius HMC ke polisi? Kamu tidak punya kasih. Kata itu polemikus-polemikus Islam. Katanya agamamu Kristen kasih. Kamu kau tidak punya kasih melaporkan Julius ke polisi? Kasih. Saya adalah kasih yang berjalan bersama dengan keadilan. Polisi tangkap YouTuber Kristen yang dianggap menista Islam. Mengapa yang dari Islam tidak ditangkap? Ini ketidakadilan. Dan ini bukan kasih kalau kita bergembira saja di dalamnya. Sudah paham ya? Seandainya negara ini adil. Polisi adil. Lalu Julius ditangkap. Lalu kita duduk sama-sama. Ya boleh. Ya sudah lah. Lepaskan yang ditangkap dari Kristen. Dan lepaskan yang ditangkap dari pihak Islam. Kita damai. Itu kasih. Tidak apa-apa. Karena memang ada kan penyelesaian di luar pengadilan. Kan ada. Restoratif. Justic kan ada itu kan. Jadi saudara. Kasih itu tidak menginjak-injak keadilan. Kasih itu adalah kasih yang berkeadilan. Sebaliknya keadilan adalah keadilan di dalam kasih. Tidak bisa dipisah. Saudara. Maka jangan bilang pendeta tidak boleh marah kalau ada ajaran sesat. Pendeta tidak boleh marah kalau ada dosa merajelela dalam gereja. Itu adalah menginjak-injak kesucian. Keadilan Allah. Kebenaran Allah. The righteousness of God. Sudah bisa seperti itu saudara. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tetapi dia bersuka cita karena kebenaran. Berarti kasih berjalan bersama-sama dengan kebenaran. Keadilan. Saudara. Ya. But rejoices in the truth. Ya. Rejoices in the truth. Di dalam kebenaran. Jadi tidak bisa saudara kita menunjukkan kasih murahan. Kasih palsu. Yang tidak ada kebenarannya. Yang tidak ada keadilannya. Tidak bisa. Bahkan kasih. Dalam derajat terentu. Bersifat menghukum atau mendisiplin. Ya. Maka kalau engkau mengasihi anakmu. Dia berbuat salah. Harus berani hukum dia. Supaya dia sadar. Dan ketika dia sadar. Engkau menyelamatkan dia. Dan dengan demikian. Engkau mengasihi dia. Daripada engkau. Karena kasih palsu. Tidak apa-apa. Jangan marah-marah terhadap anak-anak. Kasian mereka. Biarkan. Namanya anak-anak. Ya. Namanya anak-anak. Tapi kalau dia sudah besar. Tumbuh taringnya. Tumbuh tanduknya. Jadi penjahat. Jadi kriminal. Kamu dipermalukan habis-habisan. Dan dengan demikian. Kamu tidak mengasihi dia. Karena kamu tidak mendidik dia. Ya. Saya tidak terlalu takluk kepada. Komnas HAM. Karena orang Kristen. Punya prinsip Alkitab sendiri. Ya. Kecuali Komnas HAMnya. Ini beres. Memang secara prosedur. Dan juga secara penegakan. Daripada hak-hak anak itu. Sesuai dengan. Yang memang sah dan normal. Kalau terlalu berlebihan. Saya tidak setuju. Misalnya orang tua. Tidak boleh menghukum anak. Itu siapa yang atur seperti itu. Kita harus mendidik anak. Guru-guru di sekolah. Tidak boleh menghukum anak. Kalau anak disuruh push up. Berpuluh-puluh kali. Lalu lari berkali sampai pingsan. Itu guru perlu dilaporkan ke polisi. Itu kejahatan ya. Tapi anak ini bangal. Nakal. Hei kamu maju di depan. Berdiri satu kaki. Pegang telinga. Lalu gurunya dituntut. Masuk penjara. Ini kurang ajar. Nanti anak murid itu jadi apa nanti. Cuma berdiri satu kaki. Cuma sebentar. Pegang telinga. Untuk mendisiplin dia. Supaya dia di kelas. Jangan ribut. Jangan macam-macam. Ini Komnas HAM mau ribut ya. Ini saya sudah setuju ya. Itu tidak benar. Kecuali anak itu dipukuli berdarah-darah. Kekerasan. Atau pelecehan. Itu baru tindak. Itu kriminal. Ya. Betul ya. Anak disuruh push up lima kali. Lima kali artinya apa? Mungkin anak itu push up 30 kali mampu. Cuma lima kali saja. Apa salahnya? Saya pernah khotbah di sekolahnya anak saya ini. Di undang khotbah di situ. Saya tegakkan ini ya. Kalau saya tidak salah saya pernah bilang. Saya lebih suka kalau anak saya didisiplin oleh sekolah. Karena itu akan menyelamatkan dia. Nah ini kasih sejati saudara. Kasih sejati. Ya sedikit lagi saudara. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Nah ini sangat dalam sekali ya. Sangat termasuk menurut saya sangat-sangat indah ya. Ini butuh pembahasan tersendiri mestinya ya. Mungkin lain kali kalau ada waktu kita bahas. Apa maksudnya menutupi segala sesuatu. Kalau ada orang berbuat dosa tutup saja. Itu maksudnya. Abaikan saya. Anggap saya tidak ada dosa. Tidak ada masalah. Bukan itu. Tapi. Jangan membeberkan. Kejelekan orang lain. Atau dosa orang lain. Keluar sana. Yang tidak ada hubungannya apa-apa. Dengan perkataan lain. Hai kamu orang Kristen. Jangan suka gosip. Gosip itu bahaya. Itu mencelakakan. Saudara. Sangat-sangat mencelakakan. Saya pernah didatangi. Oleh seorang pendeta. Saya senang ya. Kan digunjungi kan. Ngomong dari awal sampai akhir. Ceritakan si A pendeta B pendeta A. Saya dengar saja. Iya Pak. Iya. Saya dengar-dengar dulu. Tapi sudah lama begitu. Ceritanya itu cuma ceritakan pendeta lain. Si pendeta A begini-begini. Pendeta B begini-begini. C begini-begini. Saya akhirnya. Pak. Saya mau ngomong sebentar ya. Oh iya Pak. Bapak sudah ngomong tadi ini setengah jam Pak. Ya. Bicarakan pendeta A pendeta B. Kalau setengah jam ini tadi. Perkataan Bapak setengah jam ini tadi pakai untuk khutbah itu Pak. Pengaruhnya sudah berapa itu Pak. Diam dia setelah itu. Tidak ngomong lagi. Gosip itu jahat. Apalagi pendeta gosip itu jahat sekali. Saudara. Gosip itu kejahatan itu. Orang Kristen. Harus berani menutup kelemahan, kekurangan orang lain. Sementara di dalam harus mendisiplin. Tapi keluar harus menung. Menutup. Kecuali kalau itu problem yang memang sudah di luar kan. Keluar kan. Wah itu tidak boleh ditutup dong. Ada jemaatmu yang memang kriminal di luar. Sudah muncul di berita-berita. Wah kita tidak boleh tutup-tutup. Kita harus buka agar polisi mengusut sampai tuntas ya. Tapi kalau kesalahan di dalam ya antara kita. Kita disiplin tidak di dalam. Bila perlu adakan disiplin gereja. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita membicarakan nama orang yang menjelek-jelekkan di luar sana. Saya kira salah satu saja ini artinya itu. Maksudnya itu saudara. Kalau engkau mengasihi itu bisa menutupi segala sesuatu. Yang tidak perlu engkau bicarakan tidak usah bicara. Yang memang sifat rahasia harus dirahasiakan. Makanya kadang-kadang kalau ada orang luar saudara. Karena saya jaga ini ya. Pengumuman keuangan jangan. Nanti orang tahu. Oh keuangannya gegeri malam ini. Seperti ini ya. Ya mungkin yang kaya-kaya akan menjelek. Oh kok cuma segitu ya. Lalu mereka tertawa-tawa. Tapi yang lain mungkin. Oh mereka kok hanya sedikit. Tapi begitu ya. Jadi ini sesuatu yang menimbulkan. Ya bisa gosip-gosip di luar ya saudara ya. Makanya kita tutup saja. Tidak usah ada pengumuman. Nanti kalau hanya ada kita sendiri. Tidak ada tamu atau orang lain dari luar. Baru kita pengumuman. Jadi untuk menghindari. Untuk menutup segala sesuatu. Nah suami istri dengar ini baik-baik ya. Apa yang dilakukan suamimu kalau itu kelemahan. Jangan sampai engkau ungkapkan di luar sana. Sama juga suami. Kalau istrimu punya satu kelemahan apa. Jangan ungkapkan di luar sana. Selesaikan di dalam. Saling mendisiplin. Saling mengasah. Saling menegur di dalam. Saling mengajar di dalam. Gosip itu pada dasarnya itu jahat. Dan itu bukan sifat Kristen. Gosip itu sifat setan loh. Di taman Eden. Setan gosip loh. Tentulah Tuhan berkata. Bahwa semua pohon dalam taman ini. Tidak boleh engkau makan buahnya. Bukan. Setan mana tidak tahu. Kalau yang tidak boleh dimakan. Hanya buah pengetahuan yang baik. Dan yang jahat. Yang jahat. Setan tahu itu. Tapi memang dia. Gatal mulutnya bergosip. Untuk menjatuhkan manusia. Saya tidak tahu. Ular seperti apa yang dipakai iblis. Yang mungkin mulutnya waktu itu. Sangat-sangat licin sekali. Dan gosip itu adalah sifat setan. Sifat orang Kristen sejati. Menutupi. Segala sesuatu. Ini masih banyak aspeknya. Sebetulnya tidak ada waktu kita. Untuk membahas ini. Percaya segala sesuatu. Yang memang layak dipercaya. Percaya artinya. Belajar untuk mempercaya orang lain. Apalagi kepada Tuhan. Itu tidak bisa dikompromikan. Engkau hanya percaya saja. Maka ada lagu itu. Percaya saja kan. Percayalah. Itu kan ada lagu. Tapi terhadap sesamamu. Apalagi suami istri. Apalagi jemaat sama pendeta. Pendeta sama jemaat. Belajar untuk percaya. Tetapi percaya yang. Tentu ada bijaksananya. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung. Segala sesuatu. Sabar menanggung. Kelemahan. Kelemahan orang lain. Yang memang kita perlu toleran. Toleransi. Ada core. Kalau pemimpin core-nya tegas. Harus keluarkan orang yang memang tidak bisa nyanyi. Tapi kadang-kadang kita ini kan. Kasian Bapak itu dikeluarkan dari core. Nanti dia tersinggung bagaimana. Nah sudahlah. Kalau memang terpaksa dimasukkan. Karena takut dia tersinggung. Bilang aja Pak. Nanti agak pelan Bapak ya. Biar saya lebih keras. Nanti saudara tutup dia. Ini cara Kristen. Tutup suaranya yang fals. Sehingga suara kita yang bagus. Yang lebih besar. Kasih menutupi segala. Sesuatu. Ya. Ada banyak hal yang kita perlu bahas. Sebetulnya saudara. Tetapi saya kira saya bicara sampai disini. Dan jika kita mempunyai kasih yang sedemikian. Itulah bukti. Bahwa buah roh. Salah satunya itu kasih. Hidup dan bertumbuh di dalam kehidupan kita orang Kristen. Ya. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu yang lain. Kasih murahan. Kasih yang penuh gosip. Kebencian. Tidak ada pengampunan. Penuh dendam. Tidak ada kesopanan. Dan lain sebagainya. Maka kita belum memiliki kasih Kristen yang sejati. Mari kita berdoa. Bapak di surga. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Untuk firmanmu. Mengenai pembahasan tentang kasih. Salah satu aspek daripada buah roh. Biarlah kami orang Kristen. Anak-anakmu. Hidup di dalam kasih yang sejati. Sebagaimana sudah disampaikan dalam khutbah tadi. Kami tidak mampu. Terlalu berat untuk memiliki. Untuk menjalankan kasih yang sejati. Tetapi kami punya Tuhan. Yang memampukan kami. Beranukrahlah kepada kami. Mampukanlah kami. Untuk mengasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.